BABY BUS Pada hari ini, Kweki dan Kiki ikut serta dalam kegiatan eksplorasi gunung api di Museum Science dan Teknologi. Ayo buat gunung berami! Jangkir kertas Tanah hiat Warna ilah gunung berapi! Lalu tambahkan beberapa dekorasi. Cepat-cepat! Gunung berapi akan meletus! Selanjutnya, tambahkan bahan-bahan tersebut ke kawah gunung berapi. Soda kue Cat merah Deterjen Cuka putih Gunung berapi Yang sebenarnya, ini bukanlah apa-apa. Benarkah? Gunung berapi itu sangat menakjubkan. Ayo kita saksikan letusan gunung berapi. Gunung berapi Gunung berapi menguntahkan banyak magma panas. Abu vulkanik yang tebal menghalangi sinar matahari. Api dari gunung yang membara telah melelehkan mobil kecil itu. Letusan gunung berapi sangat keren. Tapi, mengapa gunung berapi meletus? Help! Izinkan aku, guru sains kecil memberitahumu. Anak-anak, mengapa menurutmu gunung berapi meletus? Gunung berapi menjadi marah. Magma keluar dari kerat bumi. Sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi. Sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi. Apakah aku benar? Apakah aku benar? Ayo kita pergi ke pusat pengalaman interior bumi untuk mengetahui jawabannya. Kiki dan Kueki tiba di pusat pengalaman interior bumi. Dorong tuas dan menuju ke bagian dalam bumi. Ini adalah lapisan terluar dari kerak bumi. Terdiri dari batuan keras. Tanah yang kita injek adalah kerak bumi bukan? Kamu benar. Wah, kenapa menjadi panas dan semakin panas? Inilah lapisan mantel. Suhu di sini sangat tinggi. Itu panas sekali. Kueki akan berubah menjadi seekor bebek panggang. Ini akan menjadi lebih panas. Wow, apakah itu? Ini adalah inti bumi yang merupakan pusat bumi dan sepanas permukaan matahari. Luar biasa! Apakah kamu memperhatikan itu? Kalau struktur bumi seperti telur? Seperti sebuah telur. Bagaimana mungkin? Potong telur dan kamu akan melihat. Ayo kita potong telurnya. Ayo kita bandingkan. Inilah kerak bumi. Yang manakah dari bagian telur ini yang seperti kerak bumi? Ketuk dan temukan jawabannya. Kulit telur. Kamu benar. Kerak bumi hanya menempati lapisan tipis bumi. Ini adalah mantel bumi. Dimanakah mantel yang terlihat seperti telur? Ini adalah mantel bumi. Dimanakah mantel yang terlihat seperti telur? Putih telur. Bagian bumi yang paling dalam adalah inti bumi. Bagian manakah dari telur yang terlihat seperti itu? Bagian bumi yang paling dalam adalah inti bumi. Bagian manakah dari telur yang terlihat seperti itu? Kudeng telur. Jadi seperti inilah interior bumi. Persis seperti sebuah telur rebus. Hei, hei. Tetapi apakah letusan gundung berapi ada hubungannya dengan ini? Tidak usah terburu-buru. Ayo kita pergi ke lapisan mantel. Lihat apa yang terjadi ketika semua bebatuan ini berubah menjadi magma. Oh, batu-batunya meleleh. Ini sangat panas. Bebatuan yang meleleh berubah menjadi magma. Oh, batu-batunya meleleh. Ini sangat panas. Magma ini berkumpul bersama. Ifl melihat kan bacis, Ada terlalu banyak magma di ruang magma. selamat menikmati itu tidak dapat menangku wakma lagi kerak bumi akan pecah lihat magma menunggu sertakan di kerak bumi magma dan gas keluar dari tanah ini adalah letusan gunung berapi jadi begitulah mekanismenya sekarang apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi gunung berapi menjadi marah magma keluar dari kerak bumi sebuah gunung terbakar dan menjadi gunung berapi sekarang apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi Sekarang, apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi? Bukan ini, pikirkan lagi Bukan ini, pikirkan lagi Sekarang, apakah kita mengerti apa yang menyebabkan letusan gunung berapi? Itu dia! Itu karena mantel bumi terdiri dari banyak magma yang menerobos kerak bumi dan memutahkannya ke permukaan bumi Itu disebut sebuah letusan gunung berapi Kweki sekarang mengerti mengapa gunung berapi meletus Apakah kalian mengerti anak-anak? Pelajaran selesai! Ayo pelajari lebih lanjut tentang gunung berapi!